Nonton RCPI ya di aplikasi RCPI Plus RCPI Plus Ke Bali juga karena Siva mau priwet disana Doain semoga semuanya lancar Ya Alhamdulillah seneng lah jodohnya udah dateng Halo pemirsa seleb on news dimanapun anda berada Segmen lagi viral pada awal pekan ini dibuka dengan video viral aksi seorang bocah Sedang melafalkan kalimat tauhid La ilaha illallah bersama jamaah Yang menarik perhatian warganes Saking semangatnya bocah berkopiah hitam itu mengucapkan kalimat tauhid Sambil menggoyangkan kepalanya dengan kencang Video viral berikutnya memperlihatkan kegigihan seorang bocah Yang sedang mengikuti balap sepeda Meski ketika start dia terjatuh dan jauh tertinggal dari peserta lain Namun bocah berkaus garis-garis itu tetap semangat mengayuh sepeda dengan kedua kakinya Melewati satu persatu lawannya Sampai akhirnya ia mencapai finish di urutan pertama Kita beralih ke video viral euphoria masyarakat tanah air Atas kemenangan tim nasi sepak bola Indonesia terhadap tim nasi ngapura pada laga kedua Diajang turnamen AEPF 2020 dengan skor 4-2 Selain gembira menyaksikan tim nasi Indonesia melaju ke final Warganet juga terhibur dengan beredarnya sejumlah mem kocak di jagat media sosial Saat kapten tim nasi Indonesia Asnawi Mangku Alam menghampiri pemain Singapura Faris Ramli Yang tendangan penaltinya digagalkan keeper Nadeo Argawinata Sementara itu di tengah booming film layar lebar Spider-Man No Way Home Yang sedang tayang di bioskop Sang tokoh superhero fiktif asal Amerika Serikat itu Justru malah terlihat di salah satu persimpangan Jalan Raya Indonesia Penampakan Spider-Man itu membuat Warganet Plus 62 terkejut dan tertawa Sebabnya Spider-Man sedang beralih profesi sebagai penjual sate Gagal nikah di awal tahun 2021 Ayu Tinting harus ikhlas menerima kenyataan Dilangkahi adiknya Siva menikah lebih dulu Ya, kendati harus disalip sang adik soal pasangan hidup Ayu mengaku bahagia Siva adik satu-satunya bisa mendapat jodoh lebih cepat darinya Tak cuma itu, sebagai seorang kakak Ayu juga ternyata ikut terlibat mempersiapkan pernikahan sang adik Minggu kemarin, Ayu beserta rombongan terbang ke Pulau Dewata Bali Untuk menemani sang adik menjalani sesi foto pre-wedding Sekaligus liburan akhir tahun Hari ini kita mau ke Bali Ke Bali juga karena Siva mau pre-wed di sana Doain semoga semuanya lancar Ya Alhamdulillah, senanglah Jodohnya udah dateng Ya, setelah impiannya mempunyai menantu dari Ayu Tinting Beberapa bulan lalu gagal total Tahun 2022 nanti Akhirnya mimpi ayah Rozak dan umi Kalsum Bakal kesampaian juga Lewat putri bungsunya Siva Bakal ditinggal sang adik menikah Lantas benarkah hati kecil Ayu Tinting merasa iri Karena sebagai kakak, ia tidak bisa memwujudkan mimpi kedua orang tuanya memiliki menantu Senang lah, senang lah Kan emang udah jadi kewajiban Kan emang udah jadi kewajiban Sipon pengantinan Ada ipar Gimana mau jadi adik pasolah artis Apaan sih adik? Apa ya? Enggak ada sih Biasa aja Karena kan emang dari awal kenal sama Siva kan Ya mikirnya ya yang artis kakaknya Bukan adiknya kan Kalau udah berkeluarga Tetap Tetap inilah Tetap sama keluarga juga Dan dibalik sukacita keluarga Ayu Tinting kemarin Rencana Ayu Tinting dan keluarga menjalani sesi pemotretan prewet Siva Sekaligus liburan Nyaris batal Bilkis terancam tak bisa ikut kembali Karena pihak Bandara Soekarno-Hatta mewajibkan anak seusia Bilkis PCR Tadi walaupun ada ribet-ribet ribu Karena kita gak tahu ada peraturan baru Harusnya peraturan baru Terus ditulis, dikasih tahu dari jauh-jauh hari Bahwa ini gak ada pemberitahuan Kita gak tahu sama sekali Untung masih bisa ditolong Kasian kalau nanti yang lain Sampai gagal berangkat Cuma gara-gara satu orang anak kecil yang Padahal Bilkis udah divaksin kemarin Terus juga antigennya juga udah negatif Sementara Ayu Tinting ikut senang sang adik selangkah lagi menuju pernikahan Lain halnya dengan Ferel Bramasta Mantan kekasih Natasha Wilona ini Tampaknya masih belum bisa menerima kehadiran Ferry Irawan Kekasih anyar mamahnya Fena Melinda Bagaimana tidak Di tengah Fena Melinda dan Ferry yang gencar mengombar kemesraan di media sosial Bahkan keduanya sudah belak-belakan sedang menjajaki ke arah pernikahan Entah mengapa Justru Fena Melinda dan Ferry Irawan belum pernah duduk bersama Ferel Seakan tak mau tahu urusan asmara sang mama Ferel memilih quality time bersama sang ayah kandung Ivan Fadila Beberapa waktu lalu terbang ke Dubai dan bakal melewati tahun baru di Amerika Lantas benarkah kepergian Ferel ke luar negeri Karena menghindar acara tahun baru bersama sang mama dan pacar barunya Iya kan udah seringnya tahun baru sama mama Dan ini kebetulan tahun ini ada yang nemenin ade jadi ntar gantian Mungkin tahun depan aku sama mama atau sama papa biar adil Iya bagi tugas biar gak ada kecemburuan sosial Biar adil 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 Biar adil